Ya dalam hubungan itu kan pasti ada masalahnya kak. Ada nggak mungkin mulus-mulus terus, nggak mungkin happy-happy terus. Masalahnya juga yang terjadi emang udah terjadi lumayan lama gitu. Udah sering ada perdebatan soal ini. Nggak tahu ya karena ini kan masalah tuh emang udah sering gitu ada masalah kayak gini. Cuma tuh nggak pernah ke blow up. Cuma kebetulan tuh terakhir ke blow up gitu ya. Namanya juga kita orang entertain ya kerjanya di sini ya pasti. Kalau ada apapun yang terjadi kecium-kecium juga kan sama netizen. Padahal lagi tutup. Dalam waktu 2 bulan itu kalian nggak pernah gitu komunikasi duduk bareng, bicara empat mata dari hati ke hati, ada yang bisa diselesaikan nggak? Atau bisa diperbaiki nggak? Aku sempat datang untuk bicara. Tapi? Tapi mungkin lu nggak ada jalan di luarnya. Basah-basih. Selin kabur kalah dipergoki bareng selingkuhan Nikita Mirzani teriaki istri Stephen William. Rumah tangga pasangan artis Selin Evangelista dan Stephen William tidak kunjung membaik. Bahkan Selin Evangelista kerap diisukan dengan sejumlah pria saat pisah rumah dengan Stephen William. Mulai Jeremiah Lakhwani sampai Axel Matthew. Kini Nikita Mirzani malah memergoki Selin bersama selingkuhannya sedang duduk di taman. Bahkan Nikita Mirzani yang berteriak melihatnya membuat Selin kabur. Hal itu terekam dalam cuplikan video yang diposting akun at Nikita KepotTV minggu 4 April 2021. Awalnya Nikita Mirzani berjalan-jalan di satu tempat. Saat itu tidak sengaja dia melihat Selin sedang duduk mesra dengan seorang pria. Hal ini membuat artis yang akrab di sapa Nyai itu kaget. Wah tunggu dia kan belum cerai kata Nyai. Hal ini membuat Nikita heran kok bisa-bisanya dia malah kirain ujarnya. Nikita Mirzani yang memastikan itu Selin langsung shock. Wah kacau nih ujar Nyai menggerutu. Melihat itu Nyai pun meneriaki istri Stephen William dan selingkuhannya itu. Woy ngapain kalian berdua teriak Nyai. Kaget dipergoki Nikita Mirzani Selin bereaksi lalu mengajak sang pria kabur. Kabur kabur kabur. Ujar Selin sambil berlari meninggalkan tempat itu. Menyaksikan Selin kabur Nyai kembali berteriak. Wah jangan kabur teriak Nikita lagi. Kemudian pada postingan lain Nikita bertemu muka dengan Selin dan selingkuhannya. Jadi ini selingkuhan kamu kata Nyai. Mendengar itu Selin malah melontarkan gombalan pada sang pria. Eh muka kamu kalau dilihat kayak teroris soalnya meledak-ledakan hati aku kata Selin. Nyai kemudian menyentil keduanya rupanya disini enak-enakan cari yang muda. Anak kamu kan banyak di rumah katanya. Rupanya itu cuma satu adekan pembuka sebelum perbincangan Nyai dengan Selin. Dalam postingan lain Nyai dan Selin terlihat berzumba bareng. Postingan ini juga diunggah Selin di instastorynya. Selin Evangelista belak-belakan soal rumah tangga. Artis peran Selin Evangelista menjawab beberapa pertanyaan tentang masalah rumah tangganya dengan Stephen William. Kepada pembawa acara Nikita Mirzani Selin membongkar beberapa fakta termasuk tentang dia pisah rumah. Kompas.com merangkumnya sebagai berikut. Satu masalah terjadi sejak lama. Kepada Nikita Mirzani Selin mengatakan bahwa masalahnya dengan Stephen terjadi sudah cukup lama. Dalam hubungan ada masalahnya kak gak mungkin mulus terus happy terus masalahnya terjadi lumayan lama. Ada perdebatan ini kata Selin dikutip kompas.com Rabu 31 Maret 2021. Namun pemain film bangku kosong ini enggan membeberkan akar permasalahan rumah tangga. Ya sama-sama dalam hubungan itu aku percaya gak hanya satu. Ah dia yang salah gue enggak. Enggak mungkin begitu ungkap Selin. Kalaupun ada permasalahan pasti yang salah dua-duanya. Ada sebab ada akibat tambah Selin. Dua sudah pisah dua bulan. Selin mengaku berpisah rumah dengan Stephen William selama dua bulan belakangan. Akan tetapi Selin masih berusaha berkomunikasi dengan Stephen secara baik. Aku sempat datang untuk berbicara tapi belum ada jalan keluarnya. Namanya manusia, imbu Selin. Tiga, terdiam disinggung soal nafkah. Nikita Mirzani turut menyinggung soal nafkah kepada Selin. Nikita tampak penasaran apakah dari perpisahan selama dua bulan Stephen masih memberikan nafkah atau tidak. Selin hanya terdiam. Empat, banyak pria mendekati. Di saat rumah tangganya sedang bermasalah. Selin mengaku banyak pria yang mendekatinya. Kalau pria yang deketin banyak. Apalagi tahu kondisi aku lagi begini. Kata Selin. Namun dia anggahan menanggapinya karena fokus bekerja dan mengurus anak. Cuma pintar menjaga diri aja. Sekarang fokus kerja sama anak-anak juga. Tambah Selin. Lima, rumor dekat dengan Vicky Prasetyo. Belum lama ini rumor seputar kedekatan Selin dan Vicky mencuat lantaran video. Makan bareng namun Selin membantahnya. Orang-orang mikirnya kan Vicky mau dusin aku. Tapi sebenarnya dia orangnya baik. Sudah kayak kakak aku kata Selin. Dia sering ngasih kerjaan. Iya nanti gue bantuin. Dia juga kasih materi. Nanti aku diajarin. Ujar Selin menambahkan. Larangan Stephen William pada Selin Evangelista sebelum pisah rumah terungkap Melanie Shaw. Sampai saat ini kondisi rumah tangga pasangan artis Stephen William dan Selin Evangelista tidak kunjung membaik. Selin Evangelista dan Stephen William sampai kini masih pisah rumah. Di tengah kondisi rumah tangga dengan Stephen William yang kian memburuk, Selin Evangelista kini lebih sering muncul di televisi. Rupanya hal ini terkait dengan larangan Stephen pada Selin sebelum persoalan rumah tangga mereka menyeruak. Stephen ternyata melarang Selin bekerja di dunia entertainment setelah menikah. Praktis, saat rumah tangga dengan Stephen William belum membaik, Selin bisa mengambil sisi positif dari masalah tersebut. Aku sih sekarang pengen fokus aja untuk karir aku, pekerjaan aku, mengisi waktu sendiri aku, kata Selin Evangelista di acara kopi viral Selasa 23 Maret 2021. Tidak mau berlarut dalam kesediaan, ibu empat anak ini mengaku menyimbukkan diri dengan bekerja. Apalagi sebelumnya, Selin Evangelista diminta Stephen William untuk vakum dari dunia hiburan. Karena sebelumnya, aku kan memang gak boleh kerja, makanya aku gak ambil job. Sekarang aku karena lagi bermasalah, fokus untuk kerja aja. Karena aku gak mau terlalu berlarut-larut ujar mantan istri Dearly Idol ini. Menengar hal itu, house kopi viral Melanie Ricardo sempat kages. Ia lantas memastikan yang didengarnya tidak salah. Gak boleh kerja sebelumnya, tanya Melanie. Enggak, jawab Selin singkat. Bagaimanapun, Selin Evangelista mengaku pasrah menjalani biduk masalah yang kini menimpa rumah tangganya. Sebab ia tahu selalu akan ada pelangi setelah hujan. Karena aku tahu sedih dan bahagia itu sama-sama sementara. Imbunya seraya tersenyum. Rumah tangga Selin Evangelista dan Stephen William memang sedang bermasalah. Mereka bahkan saat ini sudah pisah rumah dan tidak berkomunikasi. Selin Evangelista dan Stephen William menikah pada November 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak. Lihatlah, tentang gereja-intir dan mahkeder daripada pusat. Al disini, bahkan opinioh. Sekitarka Selin by Monster